Intro Shalom Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan hari ini Melalui renungan harian GKI Kuitang hari ini Senin 27 Mei 2024 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiri Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari 1 Samuel 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat 4 Tapi saya bacakan disini ayat 1 dan ayat 4 Demikian firman Tuhan ini Ketika Daud habis berbicara dengan Saul Berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya Dan memberikannya kepada Daud Juga baju perangnya Sampai pedangnya Panahnya Dan ikat pinggangnya Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Amin Dari ayat ini Tema kita berbunyi Mengayomi Mengayomi Sudara-sudari yang dikasih Kristus Tema renungan ini Patut menjadi perhitungan Saat ini Berkenaan dengan Kematian Tewasnya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Kematian yang mengenaskan Karena diakibatkan Pukulan Dari senior Atau kakak kelasnya Panggilan senior Suatu kehormatan Yang menjadi panutan Keseniorannya Dimana dia menjadi senior Secara sepintas Pengenalan saya Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Di Marunda Di Jakarta Utara Adalah sekolah di bawah Departemen Perhubungan Sekolah itu Menegapkan disiplin Layaknya disiplin militer Yaitu Patuh Dan taat Perintah atasan Demikian Disiplin ini ditegapkan Untuk mendidik Pelaut yang tangguh Yang saatnya nanti menjadi Pelaut Atau Kapten Kapal Tetapi Sekolah ini Terguncang di masyarakat Belakangan ini Atas meninggalnya Seorang mahasiswa Yang taat Kepada senior Orang bertanya Apakah sekolah ini Nanti tidak menghasilkan Algojo-algojo Saudara-saudari Alkitab Dengan jelas mencatat Seorang kakak Senior juga Yang menjadi Algojo bagi adiknya Yaitu Kain Membunuh Adiknya Abel Kita terpaksa Memaklumi Pembunuhan Pembunuhan Yang tidak Beralasan ini Karena mereka Anak Adam Dan Hawa Yang telah Meninggalkan Tuhan Jatuh Kedalam dosa Rasanya Kain Jauh Untuk Mengayomi Adiknya Abel Kisah lain Kisah Ripka Mengajak Yaakub Anaknya Untuk Menipu Isak Suami Ripka Dan Esau Merebut berkat Dan nampaknya Disana Tidak ada Tenggang rasa Bagi mereka Bahan renungan kita Adanya orang yang Sangat tinggi Tenggang rasa Dan kasih Yaitu Saul Yang telah melihat Daud Disertai Tuhan Pada awalnya Saul menerima Kehadiran Daud Di lingkungan Istana Sebagai Anak yang Perlu Diayomi Demikian juga Yonatan Sebagai putra Mahkota Anak Raja Saul Dia Mengayomi Menerima Daud Yang hanya Rakyat Biasa Daud Bukan anak Panglima Bukan juga Anak Imam Tetapi Anak Isai Penggembala Kambing Kalau Dilihat Dari segi Umur Daud Jauh Lebih Muda Tetapi Dari segi Iman Dan Keberanian Dari Ketangguhan Daud Telah Membuktikan Merobohkan Goliat Sampai Tewas Dia Musuh Bangsa Israel Yonatan Sungguh-sungguh Mengayomi Daud Dan Tiba Saatnya Dua Pemuda Ini Bersatu Hati Dan Jiwa Melanjutkan Perjuangan Membela Bangsa Israel Yang Selalu Mendapat Ancaman Dari Negeri Sekitarnya Sebagai Bukti Pengayuman Yonatan Terhadap Daud Maka Yonatan Memberikan Jubah Kepada Daud Jubah Yang Dipakainya Pedang Dan Ikat Pinggang Sebagai Itu Semua Sebagai Lambang Kebesaran Putra Mahkota Tetapi Diberikannya Kepada Daud Sebagai Tanda Kasih Dan Daud Menerima Itu Dan Dia Harus Mempertanggungjawabkan Yaitu Dengan Mengayomi Istana Kerajaan Dan Bangsa Israel Yonatan 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 Merasa Sangat Pantas Melihat Daud Menjadi Raja Israel Menggantikan Saul Anak Ayahnya Sedikitpun Tidak ada Rasa Iri hati Atau Benci Terhadap Daud Sungguh Mereka Saling Mengayomi Tetapi Sayang Yonatan Bersama Saul Ayahnya Keduanya Tewas Dalam Satu Pertempuran Dan Daud Sungguh Menangisi Kematian Raja Dan Yonatan Anaknya Sebagai Senior Daud Mari Sudara-sudara Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Popok Berikut Pertama Di Dunia Kampus Ada Senak Mahasiswa Di Sana Terdiri Dari Senior Dan Junior Apakah Anda Merasakan Adanya Saling Mengayomi Senior Dan Junior Baik Di Dunia Kampus Baik Di Tengah-tengah Kebersamaan Kita Sehari-hari Yang Kedua Adakah Pihak Lain Yang Anda Ayomi Walau Tidak Ada Hubungan Kekeluargaan Dengan Dia Yang Ketiga Di Negeri Kita Ini Siapa Atau Apa Yang Harus Mengayomi Rakyat Mari Berdoa Bapak Sorgawi Kami Diciptakan Dari Bapak Dan Ibu Adam Dan Hawa Tetapi Adam Dan Hawa Telah Jatuh Kedalam Dosa Sehingga Melahirkan Anak-anak Di Dalam Dosa Untuk Itu Bapak Telah Mengutus Yesus Kristus Juru Selamat Untuk Dunia Ini Karuniakan Hikmat Agar Sebagai Ciptaan Tuhan Kami Mampu Saling Mengayomi Mengasihi Dan Jauhkan Kami Dari Kebencian Dan Saling Membinasakan Demikianlah Doa Kami Dalam Nama Yesus Kristus Amin Tuhan H Drop Team Amin Kami 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 Terima kasih.